Dalam sekejap, suhu di sekitarnya melonjak. Dari kelihatannya, api spiritual surga yang terbakar hendak menelan api emas. Memang benar, meskipun api emas sangat kuat, namun masih jauh dari api spiritual surga yang terbakar. Pikiran yang sama muncul di benak para iblis di bawah panggung. Di saat yang sama, Linlong juga melakukan pukulan. Tinju emas yang ditutupi api emas menghantam ke depan. Bang! Dengan ledakan keras, Linlong terdorong mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Molly hanya bergoyang beberapa kali. Tidak buruk. Kamu memang telah meningkat. Namun, ini hanyalah permulaan. Kamu akan segera mengetahui betapa mengerikannya api spiritual surga yang terbakar. Molly tersenyum bangga. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Linlong lagi. Kali ini, aura api spiritual surga terbakar jelas lebih kuat. Di bawah aura kuat dari api spiritual surga yang terbakar, para iblis di bawah panggung bahkan tidak bisa merasakan keberadaan api emas. Tampaknya Molly berusaha sekuat tenaga. Mengingat kekuatan api spiritual surga yang terbakar, api emas tidak dapat dihentikan sama sekali. Pikiran yang sama terlintas di benak para iblis di bawah panggung. Pada saat itu, tinju emas yang samar-samar terlihat muncul lagi di dalam api spiritual surga yang terbakar yang ganas. Bang! Kekuatan tinju itu mendarat sekali lagi. Kali ini, api spiritual surga terbakar yang ganas bahkan meninggalkan penyok yang dalam di lantai yang keras. Namun, yang mengejutkan semua orang, Linlong tidak terlempar dari panggung. Sebaliknya, dia menenangkan diri saat dia akan jatuh dari panggung. Tidak buruk, ini benar-benar di luar dugaanku. Molly menganggup dan memuji lagi. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Namun, kamu tidak akan bertahan lama. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat lagi dan meninju Linlong. Aura mengerikan dari api spiritual surga yang terbakar kembali meresap ke udara. Jutu benar-benar bisa bertahan. Namun, di bawah serangan kuat Molly, dia pasti tidak bisa bertahan lama. Pikiran yang sama terlintas di benak para iblis. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Linlong didorong kembali. Namun, yang membuat pupil mata Molly mengecil adalah Linlong masih menenangkan dirinya saat dia akan jatuh dari panggung. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Molly dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan meninju lagi. Bang! 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 Selanjutnya, Molly melancarkan lebih dari sepuluh pukulan. Namun, apa yang membuat ekspresinya berubah masam adalah meskipun api spiritual surga terbakar miliknya sepertinya akan menelan api emas terbakar milik lawannya setiap saat, api spiritual lawannya masih berdiri kokoh. Meski lawannya selalu terlempar dari panggung, dia masih mampu menstabilkan dirinya di momen krusial. Setelah belasan pukulan, Molly juga lelah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti untuk mengatur nafas. Saat dia berhenti, ekspresinya menjadi lebih buruk. Api liemas lawannya menyala lagi, dan sepertinya masih tak ada habisnya, seolah-olah belum habis sama sekali selama belasan pukulan. Adegan seperti itu tentu saja mengejutkan di menerace di bawah panggung. Bagaimana peta ini bisa bertahan begitu lama? Dengan kekuatan api roh surga yang terbakar, bahkan Molly pun lelah. Api emas Yato seharusnya sudah habis sejak lama. Hanya beberapa ahli yang telah mengetahui triknya yang menganggup pada diri mereka sendiri. Meskipun api liemas ini sangat lemah dibandingkan dengan api roh surga yang terbakar, sebenarnya api ini tidak ada habisnya. Kador menganggup dan memuji para pemimpin pasukan utama. Benar, meski berada di ambang kepunahan, ia masih mampu bertahan karena nyala api yang tak ada habisnya ini. Tentu saja, ini juga karena pemahaman Molly terhadap api roh surga yang terbakar tidak menyeluruh. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kesempatan pada api liemas untuk pulih. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya Yato. Dia benar-benar memahami api liemas dalam waktu sesingkat itu. Kalau tidak, dia pasti sudah dikalahkan oleh Molly sejak lama. Yang lain juga berseru kagum. Berbicara tentang Yato, pulan mau tidak mau berkata, Yato ini hanyalah seorang seniman bela diri iblis biasa di kota dataran Garcia Selatan. Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak sekarang? Itu benar. Menurut berbagai sumber, dia sebenarnya hanyalah seorang seniman bela diri iblis biasa. Jika tidak, tidak mungkin dia tidak maju ke alam Raja bela diri setelah sekian lama. Menurutku itu aneh juga. Yang lain juga ikut-ikut. Mungkin karena keterbatasan lingkungan. Dulu, dia tidak punya sumber daya apapun. Tapi di sini, dengan sumber daya, berbeda. Dia bisa langsung terbang, kata Raja Pegunungan Selatan setelah berpikir sejenak. Ya itu betul. Kador mengangguk. Tapi ada satu hal yang aneh. Ini adalah pertama kalinya Putri Lansi berada di kota dataran Garcia Selatan. Bagaimana dia tahu bahwa Yato biasa akan menjadi bibit yang bagus? Pulan bertanya dengan ragu. Mungkin kaisar iblis sudah mencarinya. Kaisar iblis tahu waktunya sudah habis, jadi dia membantu Putri Lansi menemukannya, kata Raja Pegunungan Selatan. Kador dan iblis lainnya saling memandang dan mengangguk. Itu memang mungkin. Saat iblis sedang berdiskusi, Molly, yang mengatur nafas, menyerang lagi. Meskipun dia terkejut karena Linlong bisa bertahan begitu lama, dia merasa Linlong sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama dia menyerang beberapa kali lagi, Linlong pasti akan dikalahkan. Segera, aura kuat dari api roh surga yang terbakar menyelimuti sekeliling lagi. Semburan energi yang sangat besar menyerang Linlong sekali lagi. Sial! Setelah pukulan itu, ekspresi Molly berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa saat dia meninju, Linlong sebenarnya telah mengubah posisinya dengan cepat. Sebelumnya, Linlong berdiri di tempat yang sama dan tidak mengubah posisinya sama sekali. Hal ini membuat Molly ceroboh dan berpikir Linlong akan melakukan hal yang sama. Dia tidak menyangka Linlong akan mengubah posisinya selama serangan ini. Tentu saja, ini juga karena dia kelelahan. Kalau tidak, dia pasti bisa bereaksi dengan segera. Sementara Molly terkejut, Linlong, yang bergerak ke samping, sudah melayangkan pukulan ke arahnya. Tentu saja, dari posisinya, dia masih terpengaruh oleh kekuatan pukulan Molly, tapi terlihat jelas bahwa kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya. Di momen hidup dan mati seperti ini, bisa dikatakan berakibat fatal. Bang! Kekuatan pukulannya mendarat. Linlong, yang terkena setengah pukulan Molly, mundur beberapa langkah. Namun, berbeda dengan Molly. Setelah terkena pukulan Linlong, dia langsung terlempar. Di bawah keheranan penonton, Molly yang kelelahan langsung jatuh ke tanah. Ini. Melihat pemandangan ini, wajah semua iblis di bawah panggung bergerak-gerak. Bahkan Raja Pegunungan Selatan dan iblis lainnya merasakan hal yang sama. Mereka tidak menyangka Linlong masih begitu tenang saat ini. Meski ini sedikit oportunistik, dalam pertarungan sesungguhnya, trik oportunistik seperti itu juga bisa merenggut nyawa seseorang. Saat para iblis terkejut, wasit di atas panggung mengumumkan hasilnya, Yutu adalah pemenang pertandingan ini. 792 Ayah, aku tidak kalah. Selama aku diberi kesempatan lagi, aku tidak akan tertipu oleh tipuannya. Aku pasti menang. Molly berjalan ke sisi South Ridge King dan berkata dengan enggan. Dia berharap South Ridge King akan melangkah maju. Dengan begitu, dia mungkin bisa melawan Linlong lagi. Lagi pula, dengan prestise South Ridge King, kemungkinan besar perubahan seperti itu akan terjadi. Dia tidak mau menyerahkan Putri Lansi kepada orang lain begitu saja. Namun, wajah South Ridge King menjadi gelap. Konyol, aturannya sudah ditetapkan. Bagaimana bisa diubah? Jika Anda tidak belajar dari ini, kesalahan seperti itu hanya akan merugikan Anda di masa depan. Melihat kemarahan ayahnya, Molly tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berdiri di samping dengan murung. Pertandingan terakhir tidak segera dimulai. Bagaimanapun, Linlong telah bertarung begitu lama. Tidak adil baginya jika dia langsung naik ke atas panggung. Setelah beristirahat cukup lama dan memastikan bahwa Linlong telah memulihkan tenaganya sepenuhnya, pertandingan baru akan dimulai. Linlong dan Mondo sama-sama berdiri di arena. Saat ini, mereka telah beralih ke arena lain. Ini karena arena sebelumnya sudah penuh lubang akibat serangan Molly. Api pengisap surga Mondo sangat kuat. Mondo mungkin akan memenangkan pertandingan ini. Benar, api pengisap surga milik Mondo benar-benar istimewa. Meskipun Yautu memenangkan beberapa pertarungan sulit sebelumnya, dia bukan tandingan Mondo. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Jotu lemah, dia mampu mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya sebelumnya. Terlebih lagi, dia penuh energi, dan nyala api emas miliknya tidak ada habisnya. Jadi, menurutku dia akan mampu melakukannya. Kalahkan Mondo lagi. Jadi bagaimana jika dia penuh semangat? Selama Mondo menggunakan api pengisap surga, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, dia akan kelelahan sepenuhnya. Itu benar. Tidak peduli seberapa tak berujungnya api rohmu, api pengisap surga akan tetap menghisapmu sampai tidak ada lagi yang tersisa. Setan-setan di bawah arena berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak lagi meremehkan Linlong seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada orang-orang yang mendukung Linlong, dan ada pula yang meremehkannya. Ini wajar karena Linlong berturut-turut mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Hal ini membuat beberapa iblis memandangnya dengan sudut pandang berbeda, percaya bahwa dia dapat menciptakan keajaiban lain. Ekspresi Mondo dingin. Jelas sekali dia tidak suka bicara. Sebelum wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, dia hanya menatap Linlong dengan tatapan tajam. Ketika wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, dia langsung menyalakan api penyerap surga di tubuhnya. Karena Linlong mampu membunuh sampai ke titik ini, dia tentu saja tidak berani meremehkan Linlong. Oleh karena itu, dia telah mengaktifkan api penyerap surga sejak awal. Di sisi lain, Linlong juga mengaktifkan api emasnya. Segera setelah api penyerap surga diaktifkan, nyala api transparan dan tidak berwarna segera muncul di tubuh Mondo. Namun, auranya tidak berubah, seolah-olah api penyerap surga hanyalah api roh biasa. Namun, mereka yang akrab dengan api penyerap surga semua tahu bahwa ini adalah manifestasi dari api penyerap surga. Mereka yang tidak memahami api penyerap surga dan mengira itu adalah api roh biasa pasti akan menderita kerugian besar. Tentu saja, bahkan jika lawan mengetahui bahwa itu adalah api penyerap surga, tidak peduli betapa berhati-hatinya mereka, mereka tetap akan dikalahkan olehnya. Hai! Dengan raungan marah, Mondo menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Kelihatannya tidak terlalu mengesankan, tetapi iblis-iblis di bawah panggung melebarkan mata mereka, karena mereka tahu bahwa ini hanyalah penyamaran api penyerap surga. Di sisi lain, Linlong langsung membalas dengan pukulan. Bang! Kekuatan itu bertabrakan, dan suara tumpul dihasilkan. Pada saat ini, mata iblis yang melebar dapat dengan jelas melihat bahwa sebagian kekuatan pukulan Linlong telah diserap. Karena penyerapan inilah kekuatan Mondo secara langsung lebih kuat daripada kekuatan Linlong. Kemudian, dua orang yang awalnya berimbang menjadi lebih kuat, sementara yang lainnya menjadi lebih lemah. Yang lebih lemah secara alami adalah Linlong, jadi dia langsung dikirim terbang dengan telapak tangan. Telapak tangan ini langsung mengirim Linlong terbang keluar dari arena seni bela diri. Dia kalah begitu saja. Melihat Linlong kehilangan kendali atas tubuhnya, pemikiran seperti itu terlintas di benak para iblis di bawah panggung. Adapun Putri Lansi, dia bahkan berdiri dari tempat duduknya. Untungnya, saat Linlong hendak jatuh ke tanah, sepasang sayap melintas di punggungnya dan menghentikan kejatuhannya. Kemudian, Linlong langsung terbang kembali ke arena pencak silat. Meskipun dia terbang kembali ke arena seni bela diri, Yutu jelas-jelas tertekan sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setan yang mendukung Linlong di bawah panggung semuanya menggelengkan kepala. Penampilan Linlong tadi telah membuat mereka kehilangan harapan. Di atas panggung, pandangan yang tak terlukiskan melintas di mata Mondo. Ketika dia melihat Linlong kembali ke arena seni bela diri, dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Serangan telapak tangan ini masih selembut sebelumnya, namun kali ini, tidak ada satupun iblis yang telah menyaksikan kekuatan api penyerap surga yang berani meremehkan serangan telapak tangan ini. Kekuatannya menyerang sekali lagi, tapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Linlong dikirim terbang lagi, namun, sepertinya Linlong sudah bersiap kali ini, jadi dia tidak dikirim terbang keluar dari arena seni bela diri. Sebaliknya, dia dengan kaku memantapkan dirinya saat dia akan jatuh dari arena seni bela diri. Saat Linlong menenangkan diri, Mondo sudah mendekatinya lagi dan melancarkan serangan telapak tangan lagi. Jelas sekali Mondo ingin menghabisi Linlong sekaligus, sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas. Kali ini, Linlong tidak memilih untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Sebaliknya, dia langsung menghindar ke samping. Meski dia menghindar dengan cepat, dia masih terkena sisa kekuatan Mondo. Dia tersandung kembali dan hampir terjatuh dari arena seni bela diri lagi. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mondo, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia segera melancarkan serangan telapak tangan lagi ke Linlong. Linlong dengan cepat mengelak lagi. Bang! Setelah suara teredam, dia masih terkena sisa kekuatan Mondo. Untungnya, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan dia hanya mundur beberapa langkah. Meskipun dia berhasil menghindari serangan ini, para iblis yang mendukungnya menggelengkan kepala melihat situasi ini. Bagi mereka, Linlong tidak bisa terus mengelak seperti ini. Dia hanya akan menghabiskan kekuatannya dan dikalahkan oleh lawannya. Api penyerap surga ini terlalu kuat. Api penyerap surga sepenuhnya melawan api emas. Ini adalah satu-satunya metode yang bisa digunakan Yutu. Tetapi hanya ada satu cara untuk melakukannya, dan itu adalah kekalahan. Saya pikir ini akan menjadi duel yang berapi-api. Saya tidak menyangka akan terjadi sepihak. Sungguh mengecewakan. Kalau memang begitu, sebaiknya dia membiarkan Molly bertarung. Api spiritual pembakaran surga milik Molly bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh api penyerap surga. Setan-setan di arena mau tidak mau berdiskusi di antara mereka sendiri. Meski berdiskusi, Mondo tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia terus menyerang Linlong. Kekuatan unik api penyerap surga menyapu Linlong lagi. Yang mengejutkan para iblis di bawah arena adalah Linlong tidak memilih untuk menghindar kali ini. Sebaliknya, dia menyambutnya dengan sebuah pukulan. 793. Namun, mereka segera menyadari bahwa Linlong tidak menggunakan api liemas. Dengan kata lain, Linlong hanya menggunakan tinju emas berkilauan untuk memukul. Dia bahkan tidak menginginkan roh api. Apakah dia mengakui kekalahan? Setan-setan di bawah panggung berpikir demikian. Saat mereka bingung, gelombang energi menyerang sekali lagi. Bang! Linlong sekali lagi didorong mundur di tengah suara yang teredam. Namun, dia tidak terlihat menyedihkan seperti sebelumnya. Dia hanya mundur beberapa langkah. Keterkejutan melintas di wajah Mondo saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia hanya mundur beberapa langkah tanpa menggunakan api roh? Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Para iblis berpengalaman dan kuat yang memahami situasinya segera menjelaskan, jelas bahwa api penghisap surga tidak menyerap terlalu banyak gelombang energi tinju emas berkilauan. Mungkinkah api penghisap surga bisa lebih mudah menyerap gelombang energi lawan saat lawan menggunakan api roh? Iblis mau tidak mau bertanya. Itu bukan hanya setan biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kador mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Bukan itu masalahnya. Aku paling tahu api penghisap surga milik anakku. Ia bisa menyerap gelombang energi apapun, tak peduli lawannya fleksibel atau tidak. Pran menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa api penghisap surga Mondo menyerap lebih sedikit gelombang energi dibandingkan sebelumnya? Kador bertanya lagi. Jika bukan itu masalahnya, Linlong tidak akan mundur beberapa langkah saja. Saya juga tidak tahu. Pran merentangkan tangannya. Tahukah kamu, Raja Punggungan Selatan? Kador mau tidak mau melihat ke arah South Ridge King. Bukan hanya Kador. Pran dan Iblis lainnya juga melihat ke arah South Ridge King, yang paling berpengetahuan. Menurutku, ini karena keunikan dari tinju emas berkilauan. Dengan kata lain, api penghisap surga tidak bisa menyerap banyak energi tinju dari tinju emas berkilauan, kata South Ridge King. Jika itu masalahnya, maka keberuntungan Yutu terlalu bagus. Pran mau tidak mau berkata setelah mendengar perkataan South Ridge King. Namun, Paulan, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun api penyerap surga tidak dapat menyerap terlalu banyak kekuatan tinju dari tinju emas berkilauan, ia masih dapat menyerapnya. Meskipun efeknya tidak akan terlalu besar. Seperti sebelumnya, Yutu pada akhirnya akan tetap dikalahkan oleh Mondo. Kata Kador dari samping. Kado benar, Yutu hanya melambat untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa kalah dalam pertandingan ini. Raja Gunung Selatan juga berbicara dengan cara yang sama. Saya harap begitu. Hati Pulan menjadi rileks. Itu juga yang dia pikirkan. Namun, keajaiban yang diciptakan Linlong sebelumnya membuatnya khawatir. Jika Linlong menciptakan keajaiban lain, putranyalah yang akan menderita. Saat para iblis berdiskusi satu sama lain, Linlong dan Mundo saling bertukar pukulan. Hasilnya tentu saja sama seperti sebelumnya. Linlong sekali lagi terpaksa mundur beberapa langkah. Pada saat ini, iblis di sekitar yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi juga dapat mengetahui apa yang terjadi dari diskusi iblis di sekitarnya. Beberapa iblis yang baru saja merasakan secerca harapan pada Linlong secara alami menghela nafas lagi. Mereka mengira Linlong bisa membalikkan keadaan, namun mereka tidak menyangka bahwa dia hanya bisa bernapas lega. Bagaimanapun, pertandingan ini berbeda dari pertandingan antara Linlong dan Moli. Sebelumnya, Linlong bisa menguras banyak kekuatan lawannya dengan setiap penundaan, yang memberinya peluang memenangkan pertandingan. Namun, tidak peduli seberapa lama Linlong menunda, kekuatan Mundo tidak akan terkuras banyak. Linlong tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Untungnya, api penyerap surga Linlong tidak memiliki kemampuan untuk menyerap energi orang lain untuk digunakan sendiri. Kalau tidak, Linlong pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bang! Linlong dan Mundo saling bertukar pukulan. Kali ini, iblis-iblis itu terkejut sekali lagi. Ini karena mereka menyadari bahwa Linlong telah mundur selusin langkah lagi, hampir terjatuh dari arena seni bela diri lagi. Kali ini, bahkan iblis yang tidak sekuat dan berpengalaman pun dapat langsung mengetahui bahwa Mundo tampaknya telah mengubah cara dia menggunakan api penyerap surga. Hasilnya, ia bisa menyerap lebih banyak kekuatan tinju Linlong. Cek-cek, kukira Mundo telah dibatasi. Aku tidak menyangka Mundo akan langsung menderita kerugian besar begitu dia mengubah tekniknya. Kali ini, Jotu mungkin tidak akan bisa melompat-lompat lagi. Dia akan segera dikalahkan oleh Mundo. Huh, aku kecewa. Jotu tidak punya harapan sama sekali. Pada saat ini, Pulan menghela nafas lega. Senyuman juga muncul di wajahnya. Selamat, Pulan. Tidak lama lagi Mundo akan menjadi Raja Kota Falan. Selamat-selamat. Selain Pulan, Cardo dan beberapa orang lainnya bahkan memberi selamat kepada Pulan sebelumnya. Haha, ini masih pagi. Pulan menjadi rendah hati saat ini. Setelah itu, Mundo menyerang beberapa kali lagi. Dalam beberapa serangan ini, kelemahan Linlong menjadi semakin jelas. Serangan terakhir bahkan menyebabkan dia terjatuh dari arena pencaksilat. Untungnya, dia berhasil mencapai tepi arena tepat waktu dan menghindari serangan Mundo. Kalau tidak, dia akan langsung kalah. Ia berhasil menghindarinya, namun ia sama sekali tidak memberikan harapan kepada iblis yang mendukungnya. Putri Lansi yang berada di bawah arena bahkan mencengkeram kursinya dengan erat. Kegugupannya terlihat jelas. Saat dia gugup, Mundo menyerang Linlong lagi saat dia masih goyah. Ini sudah berakhir. Melihat ini, beberapa iblis yang mendukung Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka. Linlong tentu saja tidak akan menyerah pada nasibnya. Saat Mundo menyerang dengan telapak tangannya, dia pun membalasnya dengan pukulan. Setan bermata tajam dapat melihat bahwa pukulan Linlong kali ini sangat kuat. Setelah tertegun sejenak, mereka akhirnya bereaksi. Linlong sebenarnya telah menggunakan api emas lagi. Bukankah api rohaninya sepenuhnya dipadamkan oleh api penyerap surga milik lawannya? Kenapa dia masih menggunakannya? Setan-setan di bawah arena secara alami bingung. Saat mereka merasa bingung, kekuatan Ki menyerang lagi. Bam! Dengan suara teredam, Mundo justru mundur sepuluh langkah. Di sisi lain, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Linlong benar-benar berada di atas angin. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini menyebabkan iblis di bawah arena melebarkan matanya. Bahkan Raja Pegunungan Selatan dan iblis lainnya pun bingung. Raja Pegunungan Selatan bereaksi paling cepat. Dia segera berteriak, Anak baik, dia benar-benar menggunakan api spiritualnya saat Mundo menggunakan metode khusus untuk menghadapi tinju emas berkilauan. Karena api spiritual Mundo hanya digunakan untuk menangani tinju emas berkilauan, maka tidak ada gunanya. Efeknya pada api spiritual, jadi dia langsung menderita kerugian besar. Mendengar ini, Cardo dan iblis lainnya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Senyuman di wajah pulan langsung membeku. Sebelumnya, dia yakin Mundo akan menang. Ia tak menyangka Mundo justru mengalami kerugian setelah transformasi lawannya. Saat para iblis masih terguncang, Linlong, yang telah berhasil dalam gerakan pertamanya, melayangkan pukulan lagi ke arah Mundo sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Para iblis mengira dia akan menggunakan api emas lagi. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak menggunakan api spiritual sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tinju emas berkilauan. Mundo juga sama terkejutnya. Karena keterkejutan inilah dia menggunakan metode tersebut untuk mengatasi api spiritual. Bam! Karena Mundo menggunakan metode ini untuk menangani api spiritual, dia tidak dapat menahan tinju emas berkilauan Linlong. Dia dipaksa mundur tujuh atau delapan langkah oleh Linlong. Kali ini, dia hampir terjatuh dari panggung latihan seni bela diri. Aku tidak menyangka transformasi Jonatu efektif melawan api penyerap surga. Meski api penyerap surga masih lebih unggul, Jonatu masih punya peluang. Selama dia bertransformasi dengan benar, dia bisa mengalahkan Mundo sepenuhnya dalam dua atau tiga gerakan. Ini akan menarik. Mari kita lihat siapa yang akan dikalahkan oleh pihak lain. Setan-setan di bawah panggung semuanya bersemangat. Persaingan sepihak membuat mereka mengantuk. Persaingan seperti ini, di mana kedua belah pihak menyerang dan bertahan, membuat mereka merasa lebih baik. Mereka tidak bisa menebak hasil kompetisinya, namun membuat mereka senang menontonnya. Api emas. Pada saat ini, Linlong meraum dan melayangkan pukulan lagi ke Mondo. Mengapa Jonatu membeberkan metodenya sejak awal? Mendengar suara Linlong, iblis yang mendukungnya merasa murung. Gunakan api emas. Kalau begitu aku akan menggunakan metode ini untuk menahan api emas. Mondo mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia secara alami menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Namun, ekspresinya langsung membeku. Linlong tidak menggunakan api emas. Jelas tidak ada api spiritual yang menyala pada kekuatan tinjunya. Dia ditipu. Mondo kaget, tapi dia tidak punya waktu untuk mengubah rencananya. Bam! Kekuatan itu menghantamnya, dan Mondo langsung terlempar ke belakang tujuh atau delapan langkah. Kepalanya juga berdengung. Selama ini, dia fokus pada api penyerap surga. Oleh karena itu, pertahanannya secara alami sangat rata-rata. F. Chuck, Jonatu ini sebenarnya skam. Semua adil dalam perang. Siapa yang menyuruh Mondo mempercayai Jonatu? Haha! Mondo, kamu harus belajar dari kesalahanmu. Percayakah kamu jika ada yang memberitahumu bahwa aku tidak akan memukul kepalamu dan hanya akan memukul kakimu saat bertarung sampai mati? Pada saat itu, Pulan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas melihat betapa mudahnya Mondo ditipu. Dia masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Wajah Mondo sehitam arang mendengar suara gaduh dari bawah panggung. Ayolah, aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Mondo berkata pada Linlong dengan ekspresi gelap. Begitukah, kalau begitu perhatikan baik-baik, Linlong tidak bisa menahan senyum. Tinju kilat emas. Setelah itu, Linlong berteriak lagi dan melayangkan pukulan lagi ke arah Jonaton. Kali ini, Yautu tidak begitu saja mempercayai kata-kata Linlong. Dia melebarkan matanya dan menatap perubahan kekuatan Linlong. Kali ini, dia melihat dengan jelas bahwa Linlong sebenarnya hanya menggunakan tinju emas berkilauan dan tidak mengaktifkan api rohaninya. Setelah melihatnya dengan jelas, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia secara alami menggunakan teknik tersebut untuk menghadapi tinju emas berkilauan. Bang! Linlong terpaksa mundur selusin langkah ketika energi menghantamnya. Bagus-bagus-bagus. Melihat Mondo telah memetik hikmahnya, Pulan langsung tersenyum lagi. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Linlong mengayunkan tinjunya lagi. Kali ini, dia meneriakan, Flames of the Metal. Namun, tidak ada jejak api logam pada kekuatan tinju yang dia serang. Mondo melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, tidak mungkin dia ditipu oleh Linlong. Dia segera menggunakan teknik tersebut untuk menghadapi tinju emas berkilauan. Kekuatan itu menghantam, dan Linlong didorong mundur lebih dari sepuluh langkah lagi. Mondo, yang sudah mengetahui waktunya, tidak memberi Linlong kesempatan untuk mengatur napas. Dia langsung berteriak dengan marah dan berinisiatif menyerang. Linlong mengerutkan kening saat melihat serangan lawannya. Dia juga meninju. Dia masih menggunakan tinju emas berkilauan, namun yang jelas Mondo masih memilih teknik untuk melawan tinju emas berkilauan. Oleh karena itu, ketika kekuatan itu menyerang, Linlong terlempar lagi. Kali ini, Linlong hampir terjatuh dari panggung. Untungnya, dia berhasil menstabilkan dirinya di tepi panggung tepat pada waktunya. Saat dia menstabilkan dirinya, kekuatan telapak tangan Mondo datang lagi. Api emas. Saat dia berteriak dengan marah, kekuatan tinju Linlong bertemu dengan tinju Mondo lagi. Bang! Dengan suara teredam, Linlong terlempar. Di sisi lain, Mondo terhuyung mundur lebih dari sepuluh langkah. Jelas sekali bahwa Mondo tidak memilih teknik untuk melawan api emas pada saat kritis itu. Kalau tidak, dia tidak akan terdorong mundur. Karena itu, Linlong hanya terlempar karena kelembaman. Dia segera mengaktifkan sayapnya di udara dan terbang kembali ke panggung. Keduanya langsung saling berhadapan di atas panggung lagi. Meskipun sepertinya mereka berimbang, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Linlong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam beberapa pertukaran ini. Ini karena Linlong tidak lagi bisa mengelabui Mondo semudah sebelumnya. Karena api penyerap surga milik Mondo selalu berada di atas angin, bahkan ketika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Mondo memiliki peluang menang yang lebih tinggi jika hal ini terus berlanjut. Setelah itu, keduanya saling bertukar pukulan beberapa kali lagi. Benar saja, Mondo lebih unggul. Bagaimana menurutmu, betapapun liciknya seorang pembohong, dia hanya bisa lolos beberapa kali. Pada akhirnya, dia akan tetap dikalahkan oleh orang pintar. Beberapa iblis mau tidak mau berkomentar dengan sombong ketika mereka melihat situasinya. Meskipun iblis yang mendukung Linlong sangat marah, apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah kebenarannya. Tipuan Linlong tidak ada gunanya. Saat itu, Linlong meraung lagi. Tinju emas berkilauan. Mendengar ini, beberapa iblis yang mendukung Linlong tidak tahan lagi melihatnya. Beberapa bahkan memalingkan muka. Mereka bahkan menyesal telah mendukung Linlong sejak awal. Saat itu, mata Mondo masih terbuka lebar. Dia tidak bisa lengah di saat seperti ini. Dia tidak bisa memberi Linlong kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah memastikan bahwa Linlong benar-benar tidak mengaktifkan api spiritualnya, Mondo segera menggunakan teknik yang dia gunakan untuk menangani tinju emas berkilauan dan menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berencana untuk mengirim Linlong terbang dengan satu serangan telapak tangan sebelum menyerang sekaligus. Dia kemudian akan menyerang Linlong beberapa kali lagi saat dia bingung dan mengirimnya terbang dari panggung. Kemudian, dia akan memenangkan pertandingan berikutnya. Hati-hati. Beberapa iblis yang masih mengkhawatirkan Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka tahu bahwa kekuatan Mondo jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah perhatian para iblis, kedua kekuatan itu bertabrakan sekali lagi. 795 Yang tidak disangka para iblis adalah yang dikirim terbang bukanlah Linlong, melainkan Mondo. Rahang mereka ternganga karena terkejut. Namun, tidak satupun dari mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, karena tubuh Linlong jelas terbakar oleh api emas. Jelas sekali bahwa Linlong telah membuat beberapa perubahan tepat pada waktunya. Dia telah mengaktifkan api emasnya. Karena itu pula Mondo yang harus menggunakan teknik Golden Flash Fish untuk menghadapi Linlong langsung mengalami kerugian yang sangat besar. Ini bukan karena Mondo ceroboh, tetapi karena sangat sulit untuk melakukan peralihan seketika. Bahkan Salt Ridge King dan para pemimpin vaksi besar lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Linlong akan melakukan perubahan seperti itu. Terlebih lagi, Linlong belum pernah melakukan peralihan seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak siap sama sekali. Jautu sungguh luar biasa. Dia begitu akrab dengan api emas sehingga dia bisa melakukan peralihan tepat pada waktunya. Pada saat ini, semua iblis di bawah panggung menghela nafas dalam hati mereka. Saat mereka menghela nafas, Jautu terluka para akibat serangan telapak tangan Linlong yang tiba-tiba. Linlong memanfaatkan kemenangannya dan memukul Mondo dari panggung dengan serangan telapak tangan lainnya. Begitu saja, pertandingan berakhir sedemikian rupa. Linlong adalah pemenang terakhir. Betapa menakjubkan, banyak setan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada saat ini. Linlong tidak memiliki keunggulan absolut dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dan bahkan terkadang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, pada akhirnya dia mampu membalikkan keadaan. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Tentu saja, jika mereka mengetahui kekuatan Linlong yang sebenarnya, bola mata mereka mungkin akan lepas dari rongganya. Baiklah, Jautu adalah pemenang terakhir. Dia akan menjadi raja kota falan kita. Kemudian, suara lantang juri terdengar di seluruh lapangan latihan. Saya keberatan. Saat ini, suara seseorang terdengar. Orang yang berbicara adalah Mondo. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Mondo untuk melihat apa yang dia katakan. Penatua di atas panggung memandang Mondo dengan ekspresi muram dan berkata, Orang terakhir telah diputuskan. Apa keberatanmu, Mondo? Kompetisi ini diputuskan oleh Putri Lansi, tapi menurutku niat awalnya pasti bukan untuk meminta tutu menjadi suaminya. Pria yang dia kagumi pasti orang lain. Sekarang setelah kecelakaan seperti itu terjadi, dia pasti tidak bisa menerimanya. Dia. Jadi, meski hasilnya sudah keluar, ku harap semua orang bisa peduli pada Putri Lansi dan tidak membiarkan dia memilih suami yang tidak disukainya. Kata Mondo. Benar, menurutku yatu juga bukan tipe pria yang disukai sang putri. Pria yang disukai sang putri haruslah seseorang seperti Mondo atau Moli, pria yang memiliki semangat gigih. Bagaimana Jotuh bisa menjadi raja kota falan kita? Anda harus membuat pilihan lain. Banyak setan menimpali segera setelah Mondo selesai berbicara. Konyol. Aturannya sudah ditetapkan. Bagaimana bisa diubah hanya karena keraguan seperti itu? Terlebih lagi, peraturannya ditetapkan oleh sang putri sendiri. Ya, jika ini pun dibatalkan, aku khawatir kota falan kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Dengan dukungan klan iblis, tentu saja ada anggota klan iblis yang menentangnya. Tepat setelah ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Ini adalah peraturan yang kubuat. Putri Lansi. Aku harus mematuhinya. Lagipula, aku sama sekali tidak membenci Jotuh. Putri Lansi berbicara dengan tegas dan tegas, menyebabkan suasana segera menjadi sunyi. Mondo memasang ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyangka putri Lansi akan segera berdiri dan menyangkalnya. Dia secara alami mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia ingin mendapatkan kembali hak menikahi putri Lansi. Namun, itu jelas tidak ada gunanya sekarang. Dia hanya bisa duduk dengan ekspresi jelek. Tepat ketika semua orang mengira tidak akan ada lagi pertengkaran, iblis lain berdiri. Putri, saya benar-benar meragukan identitas Jotuh. Saya curiga dia adalah mata-mata dari vaksi lain. Oleh karena itu, saya berharap sang putri tidak membiarkan dia menjadi raja kota falan kita. Saya harap sang putri akan mempertimbangkannya kembali. Orang yang berbicara adalah Moli. Benar, Jotuh ini dulunya berasal dari kota Dataran Nanga. Dia mungkin dikirim oleh kaisar iblis kota Dataran Nanga. Lebih baik orang seperti itu tidak menjadi raja kota falan kita. Kalau tidak, apa yang akan kita lakukan jika dia menjual kota falan kita? Meskipun dia berasal dari kota Dataran Nanga, Jotuh sebelumnya menerima baptisan kutukan kuno dan sudah menjadi warga kota falan kita. Bagaimana kamu masih memiliki prasangka seperti itu? Benar, setelah menerima baptisan kutukan kuno, bagaimana Jotuh berani memiliki pikiran yang tidak setia? Dia sekarang sangat setia pada kota falan dan putri lansi kita. Begitu pula ada yang mendukung dan ada pula yang menentang. Saat itu juga, pemandangan langsung menjadi riuh. Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya saling memandang dan tidak berbicara. Kemudian, mereka semua kembali memusatkan perhatian pada putri lansi. Mereka ingin melihat bagaimana jawaban putri lansi. Jotuh menerima baptisan kutukan kuno dan telah menjadi anggota kota falan kita. Dia akan selamanya setia kepada kota falan. Inilah alasan pertama. Alasan kedua adalah Jotuh adalah seorang pejuang yang dipilih secara pribadi oleh ayahku. Saat itu, meskipun Jotuh masih berada di kota Dataran Nanga, ayahku sudah dapat melihat bahwa Jotuh pasti setia kepada kota falan. Karena itu, ayahku memintaku untuk secara pribadi pergi ke kota Dataran Nanga untuk membawa Jotuh kemari. Mendengar perkataan putri lansi, suasana kembali hening. Karena putri lansi sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa mereka katakan. Adapun Moli, dia hanya bisa duduk dengan ekspresi malu. Persaingan dan badai yang terjadi setelahnya berakhir begitu saja. Pada hari ketiga setelah ini, kota falan mengadakan pernikahan Linlong dan putri lansi. Kali ini, mereka tidak mengundang satupun pasukan di sekitarnya ke pesta pernikahan tersebut. Mereka hanya menyebarkan beritanya ke seluruh dunia. Di pesta pernikahan, Mondo, Moli, dan anggota ras goblin lainnya, yang sebelumnya jelas-jelas tidak mau, hanya bisa tersenyum dan memuji Linlong. Mereka tidak hanya memberi selamat padanya di permukaan, tetapi mereka juga tidak berani mengkritiknya di dalam hati. Mereka harus melakukan ini karena Linlong sekarang adalah Raja Kota Falan. Jika mereka menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat terhadap Linlong, mereka akan dihukum oleh kutukan kuno. Tidak ada yang terjadi pada hari pernikahan, tetapi ketika mereka bangun keesokan harinya, masalah datang. Putri, Raja Goblin, pangeran kedua Lembah Gunung Gelap secara pribadi membawa orang-orang ke cekungan falan kita. Dia ingin Raja Goblin pergi bersama mereka ke Lembah Gunung Gelap. Jika Anda tidak pergi, Lembah Gunung Gelap akan menyerang kita. Ini adalah pesan yang buru-buru dibawa oleh pengawal Putri Lansi di pagi hari. Raja Goblin yang disebutkan penjaga itu adalah Linlong. Meskipun Linlong tidak memiliki kekuatan Raja Goblin, dia sekarang adalah Raja Kota Falan, jadi dia disebut Raja Goblin. 796 Oh, mereka ada di sini. Linlong berkata dengan lemah. Setelah menggunakan api emas, dia tahu bahwa Lembah Senja akan datang mencarinya. Ini karena Putra Mahkota Lembah Senja, Pangeran Foke, telah meninggal saat mencari api emas. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Linlong membunuh Pangeran Foke, mereka tetap akan mencurigainya. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Putri Lansi sedikit khawatir. Tidak mengherankan kalau dia khawatir. Bagaimanapun, Kota Falan mereka saat ini tidak memiliki kaisar iblis kuat yang mengawasinya. Akan sangat sulit menghadapi kekuatan lain di dunia ini. Jangan khawatir, aku di sini. Linlong menghibur Putri Lansi. Pada saat ini, sekelompok tetua, Raja Pegunungan Selatan, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Tentu saja mereka datang karena permintaan Lembah Senja. Berita tentang api spiritual Pangeran Foke yang direbut di alam rahasia ekstrim utara telah lama menyebar ke seluruh dunia ini. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu mengapa Lembah Senja datang. Tentu saja, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Pangeran Foke sudah mati, dan dia mati di tangan Linlong. Lembah Senja terlalu berlebihan. Bukankah itu hanya merebut api spiritual? Mereka sebenarnya ingin kaisar iblis kita pergi bersama mereka. Seorang tetua berkata dengan marah. Kaisar iblis tidak boleh ikut dengan mereka. Kalau tidak, bagaimana wajah kota Phalan kita? Kata sesepuh lainnya. Namun, kita tidak punya pilihan selain pergi. Jika mereka benar-benar menggunakan kekuatan Lembah Senja untuk menghadapi kita, atau bahkan memobilisasi kaisar iblis Lembah Senja, kita akan mendapat masalah. Pulan berkata dengan wajah khawatir. Kekhawatiran Pulan masuk akal. Namun, jika kaisar iblis kita pergi bersama mereka, kota Phalan kita tidak akan memiliki wajah sama sekali. Raja Pegunungan Selatan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, masalah ini tidak akan selesai setelah kita pergi. Jika mereka tidak bisa mendapatkan api emas, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka pada kaisar iblis. Kata seorang penatua. Kita tidak bisa pergi. Jika Lembah Senja ingin berperang, ayo bertarung. Kota Phalan kita tidak akan terintimidasi. Kado mengepalkan tinjunya dan berkata. Baiklah, aku sudah mendengar saran semua orang. Pada saat ini, Linlong menganggup dan berkata kepada Raja Pegunungan Selatan, Raja Pegunungan Selatan, beritahu pangeran kedua Lembah Senja bahwa kami, Raja Kota Phalan, tidak akan pergi bersamanya. Jika Lembah Senja ingin berperang, ayo bertarung. Kata-kata Linlong membuat darah anggota di menerace di sekitarnya mendidih, menyebabkan darah mereka mendidih. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bertarunglah dengan mereka. Beritahu mereka kekuatan Kota Phalan kita. Ya, Raja Pegunungan Selatan segera menjawab. Namun, dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, dia bertanya, Raja Iblis, haruskah kita membunuh pangeran kedua Lembah Senja? Di mata Raja Gunung Selatan, karena mereka akan berselisih dengan Linfan, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Tidak perlu, kata Linlong. Setelah itu, Raja Pegunungan Selatan segera pergi. Setan-setan lainnya juga mengikuti. Tentu saja, mereka akan mengerahkan bawahannya untuk bersiap menghadapi invasi Lembah Senja. Suamiku, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Putri Lansi mencengkram lengan Linlong dengan erat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Linlong tersenyum. Tidak lama kemudian, Pangeran Kedua menerima balasan dari Raja Punggung Selatan. Pangeran Kedua Lembah Senja, York, berkata dengan dingin, Cek-cek, Raja Iblis yang lemah sebenarnya berani menolak Lembah Senja. Kota Phalanmu akan dibantai oleh Lembah Senja. Setelah mengatakan itu, dia segera memimpin bawahannya dan meninggalkan Kota Phalan. Kelompok itu dengan cepat sampai di perbatasan antara cekungan Phalan dan Lembah Senja. Di perbatasan, selain penduduk Lembah Senja yang menunggu mereka, ada kekuatan lain yang berpakaian berbeda. Anggota pasukan ini semuanya berpakaian hitam. Pemimpin pasukan ini adalah Iblis yang hebat. Ketika dia melihat Pangeran Kedua York telah kembali, dia pergi menyambutnya. Pangeran York, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Kota Phalan? Kota Phalan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya menolak kita. Pangeran York berkata dengan ekspresi jelek. Oh, kalau begitu, Pangeran York, apakah kamu akan menyerang Kota Phalan? Setan itu melanjutkan. Tentu saja. Bagaimana perkataan ayahku bisa bertentangan dengan perkataannya? Pangeran York mencibir. Dia segera melihat ke arah Iblis di depannya dan berkata, Pangeran Sean, saya yakin hutan bayangan gelap tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Bukan. Tentu saja tidak. Kami awalnya akan membentuk aliansi untuk menghadapi Kota South Cross Plains. Sama halnya dengan menghadapi Kota Phalan sekarang, kata Pangeran Sean. Itu bagus. Tunggu dan lihat saja. Kalau waktunya tiba, aku khawatir ayahku juga akan bergerak. Kota Phalan akan segera terbagi di antara kita. Pangeran York mengungkapkan senyum bangga. Saya harap begitu. Pangeran Sean juga tersenyum. Lalu, dia bertanya, kapan Anda berencana pindah? Itu tergantung pada ayah saya. Saya pikir itu akan terjadi dalam beberapa hari, kata Pangeran York. Pada saat ini, Pangeran York tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, saya dengar kakak laki-laki Anda hilang. Kakak laki-laki Pangeran Sean yang dia maksud tentu saja adalah Pangeran Jerry. Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, aku belum pernah melihatnya sejak dia membawa orang keluar dari hutan bayangan gelap. Kemarahan ayahku akhir-akhir ini mungkin buruk karena ini. Mungkin karena ini, ayahku akan membuat kali ini aku akan bergerak, jawab Pangeran Sean. Jika ayahmu bergerak, maka kekuatan Kota Fallan akan meningkat beberapa kali lipat. Hahaha, Pangeran York tidak bisa menahan tawa ketika mendengar perkataan Pangeran Sean. Setelah tertawa, dia berkata, baiklah, ayo istirahat beberapa hari dan tunggu pemberitahuan ayahku. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kam di depannya. Pada saat ini, di Kota Fallan, Linlong, yang hendak pergi, memikirkan sesuatu dan berhenti. Kemudian, dia mengeluarkan dua boneka rune dari rune Spatial Ring. Setelah datang ke dunia ini, dia telah menghasilkan total empat. Setelah memberikan dua kepada si Tu Feng, masih ada dua yang tersisa. Suamiku, ini, Putri Lansi mau tidak mau bertanya ketika dia melihat kedua boneka rune itu. Ini adalah boneka rune, kata Linlong. Bagaimanapun, Putri Lansi berasal dari dunia ini, jadi dia tahu apa yang terjadi ketika Linlong mengatakannya. Apakah kamu membuatnya sendiri, suamiku? Putri Lansi bertanya sambil dengan hati-hati melihat kedua boneka rune. Dia merasa materi ini sangat familiar. Ya, jawab Linlong. Saat ini, Putri Lansi tidak memuji Linlong, sebaliknya, dia tiba-tiba berseru, saya bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Ternyata saya melihat rune Spatial Ring di rune Spatial Ring milik ibu saya, yang berisi bahan seperti itu. Oh, mendengar kata-kata Putri Lansi, Linlong langsung tertarik. Bahan-bahan itu masih ada. Ya, Putri Lansi menganggup dengan berat, lalu langsung mencari di dalam rune Spatial Ring miliknya. Segera, dia mengeluarkan rune Spatial Ring hitam pekat dari dalam. 797. Segera, tumpukan besar barang ditempatkan di depan Linlong. Inilah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka rahasia. Setelah melihat materi ini, Linlong langsung gembira di dalam hatinya. Sebelumnya, ia mampu membuat boneka rahasia dengan bahan-bahan bekas tersebut. Sekarang setelah dia memiliki bahan-bahan baru ini, tidak akan sulit baginya untuk membuat boneka rahasia tingkat tinggi. Setelah mengutak-atik bahan-bahan ini, pandangan Linlong berhenti pada kristal hitam mengkilap. Mata Linlong berbinar saat dia mengambilnya. Dia menyadari bahwa itu adalah kristal hitam. Ini adalah kristal energi khusus yang digunakan untuk membuat boneka rahasia. Dengan kristal ini, dia bisa membuat boneka rahasia yang lebih kuat lagi. Setelah dengan hati-hati merasakan batu kristal hitam, senyuman muncul di wajah Linlong. Karena penuh energi, boneka rahasia yang dibuatnya seharusnya mampu mengejar atau bahkan melampaui kaisar iblis dari vaksi lain. Namun, apakah dia bisa membuat boneka rahasia seperti itu tergantung pada hasil karya Linlong? Lagi pula, seni boneka, Great Anomaly Walker tidak memiliki pengenalan yang sangat rincin tentang penggunaan kristal hitam, dan Linlong sendiri tidak pernah menggunakan kristal hitam itu. Baginya, seperti menyentuh batu untuk menyeberangi sungai. Oleh karena itu, semuanya bergantung pada hasilnya. Jika dia benar-benar bisa membuat boneka rahasia seperti itu, itu akan menjadi jaminan bagi kota Valan. Lagi pula, mereka tidak memiliki siapapun yang bisa menandingi kaisar iblis. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah boneka rahasia ini menghabiskan terlalu banyak energi. Satu kristal hitam tidak dapat digunakan terlalu sering. Jika digunakan terlalu sering, sama saja dengan pemborosan jika energinya habis. Berbeda dengan boneka rahasia yang dia buat sebelumnya, yang hampir tidak mengonsumsi energi. Selanjutnya, Linlong dengan hati-hati mencari materi berulang kali. Sayangnya, hanya ada satu batu kristal hitam. Dia merasa lega setelah memikirkannya. Kristal hitam ini sangat langka, dan cukup bagus untuk menemukannya di sini. Linlong mau tidak mau bertanya, Lan Si, dari mana asal ibumu? Bagaimana dia bisa mendapatkan materi seperti itu? Putri Lan Si berkata, saya tidak tahu. Ibu saya besar di kota Valan, dan kemudian bertemu ayah saya. Saya hanya tidak tahu kapan dia menghilang. Oh, Linlong mengangguk. Jelas sekali, materi ini pasti berhubungan dengan saat ibu Putri Lan Si menghilang, tetapi karena Putri Lan Si tidak mengetahuinya, Linlong hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Setelah menyimpan materi, Linlong berkata, Baiklah, saya akan keluar sebentar. Saya akan kembali lagi nanti. Kemana kamu pergi? Putri Lan Si mau tidak mau bertanya. Aku tidak akan memberitahumu ini dulu. Dengan itu, Linlong keluar. Dia tentu saja tidak sabar untuk membuat boneka rahasia itu. Namun, sebelum itu, dia harus melakukan sesuatu yang dia pikirkan sebelumnya. Larut malam, di perkemahan Pangeran Xiao En, di dalam tenda, Pangeran Xiao En sedang minum dan mengobrol dengan riang. Saat ini, dia ditemani oleh beberapa pelayan manusia yang hampir telanjang. Ini diberikan kepadanya oleh Pangeran York setelah dia datang ke lembah kegelapan. Pada saat itulah suara pengawalnya datang dari luar. Pangeran kedua, tidak ada pergerakan ke arah cekungan Wallan. Oh, bagaimana dengan Pangeran York? Pangeran Sean bertanya lagi. Meski mereka telah membentuk aliansi, Pangeran Xiao En tetap harus waspada. Tidak ada pergerakan dari pihak Pangeran York juga. Kata pengawal itu lagi. Itu bagus. Pangeran Xiao En berkata sambil mengangkat cangkir anggur di tangannya. Meskipun kekuatannya tidak buruk, minum untuk menghidupkan suasana adalah cara favoritnya dalam melakukan sesuatu. Setelah beberapa cangkir anggur dan merabar-rabar tubuh pelayan di sampingnya, langkah kaki terdengar dari luar. Apa? Apakah ada hal lain? Pangeran Xiao En segera mengerutkan alisnya. Dia mengira pengawal pribadinya yang telah kembali. Ini tentu saja membuatnya tidak bahagia, karena dia saat ini sedang bersemangat. Yang paling membuatnya marah adalah pihak lain telah membuka tirainya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Pangeran Xiao En berkata dengan marah. Namun, amarahnya dengan cepat hilang dan digantikan oleh keterkejutan. Ini karena orang yang berdiri di depannya bukanlah pengawalnya, tapi prajurit ras iblis kuat yang memakai topeng. Siapa kamu? Kekuatan kuat pihak lain mengejutkan Pangeran Xiao En. Saya Pangeran Foke dari Hutan Bayangan Gelap. Pihak lain berkata dengan dingin. Tidak, kamu tidak. Pangeran Xiao En berkata dengan tegas. Hutan Bayangan Gelap telah membentuk aliansi dengan mereka. Bagaimana Pangeran Foke bisa menyerangnya? Apalagi jika Pangeran Foke ingin menyerangnya, dia tidak perlu menutupi wajahnya. Anda salah. Setelah pihak lain tertawa, sekelompok api tiba-tiba menyala di tangannya. Melihat kobaran api tersebut, Pangeran Xiao En semakin terkejut, karena kobaran api itu seperti 10 ribu pedang tajam yang menyala. Jika bukan api 10 ribu pedang, apalagi yang bisa terjadi? Kamu, kamu benar-benar Pangeran Foke. Suara Pangeran Xiao En sudah bergetar. Dia memahami bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Pangeran Foke terlalu besar, dan dia bukanlah tandingan pihak lain. Tapi, Hutan Bayangan Gelap telah membentuk aliansi denganmu. Mengapa kamu ingin menyerangku? Pangeran Xiao En berkata dengan enggan. Mengapa? Karena jika aku membunuhmu, kekuatan lembah bayangan gelapmu akan semakin lemah. Ketika saatnya tiba, kami perlahan akan melemahkanmu, dan kamu hanya bisa menjadi bagian dari wilayah lembah bayangan gelap. Pihak lain berkata dengan dingin. Kalau begitu, bukankah kita akan menghancurkan Kota Fallen dulu? Niat membunuh yang kuat dari pihak lain membuat Pangeran Xiao En sangat ketakutan, dan lidahnya sepertinya terikat. Kota Fallen, apakah menurut Anda kita masih membutuhkan aliansi untuk menghadapi Kota Fallen saat ini? Sama sekali tidak. Jadi, saya memanggil Anda ke sini hanya untuk mengambil kesempatan untuk melemahkan Anda. Pihak lain menjawab, Kamu, jika kamu berani membunuhku, ayahku, Raja Iblis dari hutan bayangan gelap pasti tidak akan melepaskanmu. Memikirkan ayahnya sendiri, Pangeran Xiao En akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri. Kekanak-kanakan, pihak lain hanya mengucapkan dua kata, lalu langsung menyerang dengan telapak tangan. Xiao En buru-buru membalas dengan telapak tangannya, tapi kekuatan telapak tangannya terlalu lemah, dan tidak bisa menahan serangan pihak lain. Tubuhnya langsung tertusuk oleh api sepuluh ribu pedang, dan ada banyak lubang. Setelah itu, bawahan Pangeran Xiao En di sekitarnya bergegas mendekat, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan seniman bela diri ras iblis ini. Setelah seniman bela diri ras iblis menggunakan beberapa gerakan api sepuluh ribu pedang, dia langsung membunuh sebuah jalan, dan segera menghilang dari pandangan para seniman bela diri ras iblis tersebut. Astaga, penduduk lembah bayangan gelap sebenarnya diam-diam menyerang kita, dan membunuh Pangeran Xiao En. Sial, kita bukan tandingan pihak lain, cepat kabur. Segera laporkan masalah ini kepada Raja Iblis, dan balas dendam Pangeran Xiao En. Meskipun bawahan Xiao En sekarang panik, mereka dengan cepat membuat keputusan yang tepat. Beberapa seniman bela diri ras iblis segera berangkat ke hutan bayangan gelap, sementara yang lain segera berada di belakang. Pada saat itulah orang-orang di kamp Pangeran York mendengar keributan di sini, dan juga bergegas mendekat. Apa yang terjadi di sini? Mereka semua bertanya dengan cara yang sama. Apa yang terjadi di sini? Kamu lembah bayangan gelap membunuh Pangeran kami, dan kamu masih bertanya apa yang terjadi. Yang menyambut mereka adalah kutukan kemarahan dan serangan fatal. 798. Pangeran York, yang baru saja tiba, memulai pembunuhan besar-besaran. Setelah menangkap beberapa tawanan, dia langsung menginterogasi mereka. Kamu bilang Pangeran Foke dari lembah kegelapanku membunuh Pangeran Seanmu. Dia bertanya kepada para tawanan dengan wajah muram. Betul sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat luka kami. Kamu bahkan bisa melihat Pangeran Sean. Luka mereka memang disebabkan oleh Pangeran Foke. Itu adalah tanda api 10 ribu pedang. Para tawanan adalah orang-orang tangguh. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada. Apakah begitu? Pangeran York bertanya. Dia tidak mengira kalau yang melakukannya adalah saudaranya, karena mereka bersekutu dengan hutan bayangan gelap. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan kota Fallon, tetapi mereka juga harus berurusan dengan kota Southern Plains. Pangeran Foke tidak mungkin melakukan hal itu. Pangeran York yang tidak percaya segera pergi memeriksa anak buah Pangeran Sean yang terluka oleh api 10 ribu pedang. Ia lalu pergi memeriksa jenazah Pangeran Sean yang tidak dibawa pergi tepat waktu. Setelah melihatnya, wajahnya menjadi hitam seperti tinta. Luka-luka ini sebenarnya disebabkan oleh api 10 ribu pedang. Di dunia ini, hanya satu ras iblis yang mengetahui api 10 ribu pedang. Itu adalah saudaranya Pangeran Foke. Dengan kata lain, Pangeran Foke sendiri yang menyebabkan semua ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ide kakakku, atau diam-diam diinstruksikan oleh ayahku? Apakah kita masih ingin membentuk aliansi? Setelah mengkonfirmasi hal ini, Pangeran York tertegun sejenak. Tidak, aku harus segera bertanya pada ayahku. Setelah membuat keputusan ini, dia segera menuju lembah kegelapan. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Pangeran York tertegun sejenak. Tidak, aku harus segera bertanya pada ayahku. Setelah membuat keputusan ini, dia segera menuju lembah kegelapan. Dia ingin menemui ayahnya untuk mengklarifikasi situasinya. Setelah kedua belah pihak meninggalkan perbatasan, prajurit ras iblis yang telah membunuh Pangeran Xiaoen telah memasuki dataran selatan. Prajurit ini tidak lain adalah Linlong. Alasan dia melakukan ini adalah untuk memicu konflik antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan Kota Fallan. Cara menabur perselisihan ini dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. Namun, metode Linlong berbeda. Tidak ada yang menyangka hal itu dilakukan oleh masyarakat Kota Fallan. Alasannya sederhana. Hanya Pangeran Foke yang memiliki api 10 ribu pedang. Siapa yang tahu bahwa Linlong memiliki teknik penjarahan tak terbatas, yang memungkinkannya menjarah api spiritual dalam jumlah tak terbatas. Oleh karena itu, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah perbuatan Pangeran Foke, dan itu diam-diam diinstruksikan oleh Raja Iblis Lembah Kegelapan. Bisa dikatakan ketika Kaisar Iblis Lembah Gunung Gelap mendengar berita ini, dia bahkan meragukan apakah putranya masih hidup. Alasan mengapa Linlong datang ke dataran selatan saat ini adalah karena dia ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Bukankah Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan sedang mencari pembunuh putranya? Lalu aku akan membiarkan, Pangeran Foke, membunuh salah satu putramu yang lain, dan membuatmu marah. Linlong sudah merencanakan untuk menggunakan metode ini, tetapi waktunya tidak tepat. Baru pada saat inilah dia memutuskan untuk menggunakan metode ini. Kini setelah dia tiba di Kota Dataran Pantai Selatan, targetnya adalah salah satu dari dua putra Raja Iblis Kota Dataran Pantai Selatan yang tersisa, yaitu Pangeran Kedua dan Pangeran Keempat. Jika dia ingin membunuh salah satu dari mereka, dia harus menyelinap ke Kota Southern Plains. Ini sedikit berbahaya. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia tidak dapat menemukan salah satu Pangeran secara diam-diam dan membunuhnya. Namun, saat dia mendekati Kota South Gap Lains, matanya bersinar karena tim yang terdiri lebih dari 20 iblis sedang berjalan keluar kota. Salah satunya adalah Pangeran Keempat Kota Southern Plains. Sambil berpikir, Linlong mengikuti di belakang mereka. Semuanya mencari dengan hati-hati, jangan lepaskan petunjuk apapun. Suara Pangeran Keempat bergema di telinga para iblis. Ya, Pangeran Keempat, para iblis menjawab serempak. Pangeran Keempat, saya khawatir akan sulit menemukan jejak yang ditinggalkan pihak lain. Kata seorang tetua di samping Pangeran Keempat. Aku tahu, tapi ayah tidak puas. Pangeran Keempat menggelengkan kepalanya. Ai, kami memahami kaisar iblis. Sang tetua menghela nafas, lalu menoleh ke arah iblis di sekitarnya dan berkata, semuanya, lakukan yang terbaik. Kaisar iblis tidak akan melupakanmu jika kamu melakukan yang terbaik. Rombongan terpecah menjadi beberapa kelompok setelah melakukan perjalanan jauh. Lagi pula, tidak mudah untuk mencari bersama. Pangeran Keempat bersama empat goblin, salah satunya adalah yang lebih tua dari sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, sesosok goblin tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Siapa kamu? Begitu mereka melihat bahwa dia bukan dari kota dataran selatan dan mengenakan topeng untuk menyembunyikan dirinya, mereka segera menanyainya. Saya Pangeran Foke dari Lembah Gunung Gelap. Jawab pihak lain. Orang ini secara alami adalah Linlong. Setelah mendengar bahwa itu adalah Pangeran Foke dari Lembah Gunung Gelap, para iblis segera menjadi waspada. Bagaimanapun, konflik antara Southern Plains City dan Dark Mountain Valley sudah terkenal. Pangeran Foke, lalu kenapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Pangeran Keempat mengerutkan kening. Karena wajahku terluka saat pergi ke ekstrim north, dan belum juga sembuh, jadi... Linlong berpura-pura malu. Oh, Pangeran Keempat menjawab, tapi jelas tidak mempercayainya. Jika Pangeran Keempat tidak mempercayaiku, aku hanya bisa. Dengan itu, Linlong langsung mengaktifkan api 10 ribu pedang, dan tubuhnya segera tersulut dengan api 10 ribu pedang. Setelah melihat api 10 ribu pedang, para iblis segera percaya bahwa iblis di depan mereka adalah Pangeran Foke, dan segera menjadi lebih waspada. Apa yang membawa Pangeran Foke kemari? Pangeran Keempat mau tidak mau bertanya. Ayah mengirimku ke sini untuk membentuk aliansi denganmu guna menghadapi hutan bayangan gelap. Kata Linlong. Menangani hutan bayangan gelap bersama-sama. Pangeran Foke, kamu pasti bercanda. Siapa yang tidak tahu kalau kamu punya hubungan baik dengan Dark Shadow Forest? Pangeran Keempat mengerutkan kening. Dia merasa Linlong jelas-jelas berbicara omong kosong. Putra mahkota hutan bayangan gelap, Pangeran Jerry, sepertinya baru-baru ini hilang, kan? Kata Linlong. Ya saya punya. Pangeran Keempat mengangguk. Kaisar iblis dari hutan bayangan gelap mengira kita, lembah kegelapan, berada di balik semua ini, jadi dia berselisih dengan kita. Linlong tersenyum pahit. Oh, begitu. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Pangeran Keempat menjadi sedikit lebih yakin. Tentu saja dia masih sangat waspada. Pangeran Kyle, jika Anda tertarik, Anda dapat mendengarkan rencana lembah kegelapan kami. Ini pasti akan bermanfaat bagi kota dataran Garcia Selatan Anda. Linlong tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkan. Pangeran Keempat Kyle segera berkata. Dia ingin mengklaim pujian di depan ayahnya, jadi dia tentu saja memanfaatkan kesempatan ini. Pangeran Keempat, ini tidak bagus. Tetua di samping Kyle buru-buru berkata. Jangan khawatir, tetaplah di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Dengan itu, Kyle segera berjalan menuju Linlong. Lalu, dia berhenti di depan Linlong. Menurutnya, dengan adanya bawahannya, Pangeran Foke pasti tidak akan berani berbuat apa-apa. Selain itu, dia adalah pangeran dari kota dataran Garcia Selatan. Jika sesuatu terjadi padanya, berdasarkan temperamen ayahnya, dia pasti akan mengejar Pangeran Foke sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Pangeran Foke tidak berani bertindak sembarangan. 799 Apa rencanamu, Pangeran Foke? Pangeran Kyle bertanya. Linlong segera mengeluarkan buku kekuningan dan melemparkannya ke arah Pangeran Kyle. Pangeran Kyle menangkapnya dan melihat tulisan, teknik bayangan gelap tertulis di sampulnya. Itu adalah teknik paling berharga di hutan bayangan gelap, teknik bayangan gelap. Pangeran Kyle tidak menganggap buku ini palsu, karena memiliki aura kuat keluarga kerajaan hutan bayangan gelap. Itu benar-benar teknik bayangan gelap dari hutan bayangan gelap. Pangeran Kyle merasa buku seperti itu sangat menarik. Jika Raja Iblis dari hutan bayangan gelap mengetahuinya, dia pasti akan datang. Pangeran Foke, dari mana Anda mendapatkan panduan rahasia ini? Pangeran Kyle langsung bertanya. Saya dulu memiliki hubungan yang baik dengan Pangeran Jerry. Kami saling bertukar buku panduan rahasia untuk dipelajari. Linlong tersenyum. Apakah begitu? Pangeran Kyle merasa skeptis. Karena itu, Raja Iblis dari hutan bayangan gelap mengira akulah pelakunya setelah Pangeran Jerry menghilang. Linlong tersenyum pahit. Oh, lalu apa rencanamu, Pangeran Foke? Pangeran Kyle bertanya. Sederhana saja, hutan bayangan gelap tidak tahu bahwa aku bertukar manual rahasia dengan Pangeran Jerry. Selama kamu menggunakan manual rahasia ini sebagai umpan dan mengatakan bahwa kamu menemukannya, Raja Iblis dari hutan bayangan gelap pasti akan memimpinnya. Bawahan di sana, ketika itu terjadi, kami akan menyiapkan penyergapan dan mereka pasti akan dimusnahkan. Linlong berkata dengan dingin. Itu ide yang bagus. Mata Pangeran Kyle berbinar. Jika mereka membunuh Raja Iblis dari hutan bayangan gelap dan bawahannya, hutan bayangan gelap tidak akan mampu melawan. Jika itu terjadi, wilayahnya pasti akan dibagi oleh mereka. Pangeran Kyle merasa ini adalah kesempatan bagus. Lagi pula, dia terlalu biasa-biasa saja. Sekalipun hanya ada dua pangeran yang tersisa di kota dataran pantai selatan, dia tetap tidak sebaik pangeran lainnya. Dan jika dia berhasil, posisinya di hati ayahnya dengan sendirinya akan meningkat. Pangeran Foke, aku akan segera melapor pada ayahku. Tunggu kabarku, kata Pangeran Kyle. Segera, dia berbalik dan sepertinya dia tidak sabar untuk melaporkan berita ini kepada Raja Iblis kota dataran pantai selatan. Namun, saat dia lengah, Linlong menyerang. Api 10.000 pedang. Saat dia berteriak dengan suara rendah, api 10.000 pedang menyerang Pangeran Kyle dengan kekuatan yang kuat. Pangeran keempat, hati-hati. Seru penatua kota Southern Plains. Pangeran Kyle juga merasa terancam, namun sudah terlambat. Saat energi pertahanannya terbentuk, energi yang kuat telah menyerang tubuhnya. Bang! Dengan suara teredam, dia terlempar. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya di udara. Sangat kuat, sesepuh berseru dalam hatinya. Pangeran Kyle sudah meninggal, dan pihak lain sangat kuat. Bagaimana dia bisa sebodoh itu untuk melawan mereka secara langsung? Cepat, ayo berpencar dan lari kembali untuk melapor ke Kaisar Roh Iblis. Dia berteriak sambil berlari. Setan-setan lainnya juga tidak bodoh. Mereka langsung berpencar ke segala arah. Penatua ini adalah yang terkuat, dan dia telah mengaktifkan sayap di punggungnya pada saat pertama, jadi dia secara alami adalah yang tercepat untuk melarikan diri. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah karena pelariannya yang cepat, pihak lain tidak dapat menyusulnya. Sebaliknya, mereka mengejar Iblis lainnya. Setelah tetua itu menghela nafas lega, dia terbang dengan kecepatan penuh menuju kota dataran pantai selatan. Dia takut akan terjadi kecelakaan. Dia tidak tahu bahwa Linlong sengaja membiarkannya melarikan diri. Jika tidak, dengan kekuatan Linlong, dia pasti bisa membuatnya bertahan. Alasan mengapa Linlong membiarkan yang lebih tua melarikan diri, dan bahkan membuang begitu banyak waktu untuk berbicara dengan Pangeran Kyle, tentu saja untuk membiarkan yang lebih tua menyampaikan apa yang baru saja dia katakan kepada Pangeran Kyle kepada Raja Iblis dari kota dataran pantai selatan. Ketika saatnya tiba, Raja Goblin dari kota dataran selatan akan mengira bahwa Pangeran Foke dan Pangeran Jerilah yang bersekongkol untuk membunuh Pangeran Kyle. Jika tidak, bagaimana mungkin Linlong yang menyamar sebagai Pangeran Foke bisa mendapatkan teknik bayangan hitam? Tentu saja, Linlong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Selama ada konflik di hutan bayangan gelap, lembah gelap, dan kota dataran pantai selatan, tujuannya akan tercapai. Setelah membunuh Pangeran Kyle, Linlong langsung kembali ke kota Valan dan mulai serius meneliti cara membuat rune pupet. Adapun kota dataran pantai selatan, setelah mendengar bahwa salah satu putranya terbunuh, Raja Iblis kota dataran pantai selatan menjadi sangat marah. Ia hanya memiliki empat orang putra, dan tiga di antaranya meninggal dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah meminta para tetua kota dataran pantai selatan untuk menganalisis bersama, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Hal ini pasti ada hubungannya dengan lembah kegelapan, karena Pangeran Foke dari lembah kegelapan telah membunuh pangeran keempat mereka. Hutan bayangan gelap juga terlibat, karena itulah satu-satunya cara bagi Pangeran Foke untuk mendapatkan teknik rahasia hutan bayangan gelap. Apalagi di secret territory, Pangeran kedua mereka juga dibunuh oleh Pangeran Jerry. Oleh karena itu, kemungkinan keterlibatan hutan bayangan gelap tidak terlalu tinggi, melainkan paku di peti mati. Analisis ini memungkinkan Raja Iblis dari kota dataran pantai selatan untuk sementara waktu menahan amarahnya, karena dia sekarang menghadapi dua kekuatan yang begitu kuat. Jika itu hanya salah satu dari mereka, mungkin dia akan berhati-hati. Tapi menyerang keduanya pada saat yang sama tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur. Apalagi dia sudah kehilangan tiga pangeran. Raja Iblis, haruskah kita bergabung dengan Kota Falan? Kota Falan telah kehilangan Raja Iblisnya, meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang, mereka masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Kota Falan sebelumnya memiliki niat untuk membentuk aliansi dengan kami, tetapi karena insiden dengan Raja Iblis mereka, masalah ini tertunda. Sekarang, jika kami mengambil inisiatif untuk melamar, mereka pasti tidak akan menolak. Menurut intelijen kemarin, lembah kegelapan mengirim pangeran York untuk mengancam Kota Falan, jika kita mengambil inisiatif untuk melamar, mereka pasti tidak akan menolak. Saat itu, beberapa tetua langsung memberikan saran seperti itu. Bagus. Setelah beberapa saat merenung, Raja Iblis dari kota dataran pantai selatan segera mengangguk, lalu berkata kepada putra terakhirnya, Mier, segera pergi ke Kota Falan dan usulkan aliansi dengan Raja Iblis mereka. Ya, ayah. Pangeran Mier segera menjawab. Kemudian, dia segera memimpin beberapa bawahannya dan meninggalkan Kota Dataran Pantai Selatan menuju Kota Falan. Adapun Raja Iblis dari Kota Dataran Pantai Selatan, setelah beberapa saat, dia juga memimpin beberapa bawahannya ke lembah kegelapan. Meskipun dia belum memutuskan untuk bertarung sampai mati, bagaimanapun caranya, dia harus mencari keadilan dari lembah kegelapan. Lagipula, mereka telah menindas depan pintu rumahnya, dan bahkan membunuh salah satu putranya. Jika diperlukan, dia bahkan akan memulai pembantaian di lembah kegelapan. Tidak hanya Raja Iblis dari Kota Dataran Pantai Selatan, tetapi Raja Iblis dari Hutan Bayangan Gelap juga sangat marah, dan juga memimpin anak buahnya untuk membunuh dalam perjalanan ke lembah gelap. Raja Iblis dari Kota Dataran Pantai Selatan datang berkunjung. Linlong belum kembali ke Kota Valan dan bahkan belum mulai mempelajari boneka rahasia itu ketika dia menerima laporan dari seorang penjaga. Oh, biarkan dia masuk, jawab Linlong tanpa ragu-ragu. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa Kota Valan ada di sini untuk membentuk aliansi dengan Kota Valan atas nama Kota Dataran Pantai Selatan. Berdasarkan situasi saat ini, ini adalah cara teraman bagi South Coast Lines City. Meskipun Kaisar Iblis dari Kota South Lines tampak berang dan ceroboh ketika dia membunuh putramah kota-kota South Lines, bagaimana mungkin dia tidak berpikir demi vaksinya ketika dia berada di posisi ini. Pangeran Mier dan beberapa orang yang dibawanya segera dibawa ke Ola Utama Istana Kota Valan. Pangeran Mier, ada apa? Linlong langsung to the point ketika melihat Pangeran Mier. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Pangeran Mier melihat sikap angkuh Linlong dan teringat bahwa Linlong hanyalah anak kecil di Kota Dataran Pantai Selatan. Sekarang setelah dia menikah dengan Putri Lansi, Pangeran Mier sangat tidak senang. Selain itu, dia tidak datang ke Kota Valan untuk meminta aliansi. Kota Dataran Pantai Selatan jelas jauh lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Menurutnya, pihak lain yang seharusnya memohon kepada mereka. Oleh karena itu, semakin Pangeran Mier memikirkannya, dia menjadi semakin tidak senang. Dia berkata dengan dingin, Jotu, saya di sini untuk mewakili Kota Dataran Pantai Selatan untuk membentuk aliansi dengan Kota Valan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Cek-cek, Pangeran Mier pasti sudah gila. Sudut mulut Linlong sedikit melengkung saat mendengar ini. Wajah Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya yang duduk di samping tiba-tiba berubah menjadi dingin. Meskipun Kota Valan saat ini lemah, sikap pihak lain yang meremehkan mereka membuat mereka sangat kesal. Pangeran Mier, jaga nada bicaramu. Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya berteriak. Saya hanya punya satu pertanyaan. Jotu, apakah Anda ingin membentuk aliansi? Meskipun Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya sangat kuat, Pangeran Mier tidak takut dengan kekuatan Kota Valan. Terlebih lagi, kelemahan Kota Valan saat ini membuatnya merasa bahwa meskipun dia sombong, Kota Valan tetap harus membentuk aliansi dengan Kota Dataran Pantai Selatan. Oleh karena itu, hal itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Beraninya kamu, Raja Pegunungan Selatan berteriak lagi. Raja Pegunungan Selatan, tunjukkan pada Pangeran Mier bagaimana Kota Valan kita memperlakukan tamunya. Mata linlong sedikit menyipit saat cahaya dingin menerobosnya. Raja Pegunungan Selatan sedang menunggu hukuman ini. Ia segera menerkam ke arah Pangeran Mier. Kamu berani melihat hal itu, Pangeran Mier kaget. Dia ingin menghindar ke samping, tapi lawannya begitu cepat sehingga dia tidak punya cara untuk mengelak. Adapun beberapa orang yang datang bersamanya, mereka semua berteriak ketakutan. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Mier, mereka tidak akan pernah bisa menjelaskannya kepada mereka ketika mereka kembali. Bagaimanapun, dia adalah putra terakhir Raja Iblis dari Kota Dataran Selatan. Untungnya, Raja Pegunungan Selatan tidak mengirim Pangeran Mier terbang hanya dengan satu tamparan. Malah ia menamparkan wajah Pangeran Mier berkali-kali. Untuk sesaat, suara tamparan terdengar tak henti-hentinya. Hanya ketika wajah Pangeran Mier memerah karena tamparan itu, Raja Punggung Selatan berhenti. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Kota Valan mereka saat ini lemah, Raja Pegunungan Selatan pasti akan membunuhnya. Kamu, tepuk tangan berhenti. Pangeran Mier, yang sudah sadar kembali, memandang Linlong dengan tidak percaya. Pangeran Mier, jika kamu terus tidak menghormati Kaisar Iblis, maka aku tidak keberatan membuat beberapa lubang di tubuhmu. South Ridge King berbicara dengan ekspresi dingin. Melihat Raja Punggung Selatan seperti ini, Pangeran Mier sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Meskipun dia merasa South Ridge King tidak akan berani melakukan itu, dia tidak berani mencobanya di bawah aurata jam South Ridge King. Ekspresi Pangeran Mier berubah masam ketika dia berkata, Maaf, saya menarik kembali apa yang saya katakan tadi. Kota dataran Garcia Selatan kita tidak perlu membentuk aliansi dengan kekuatan apapun. Setelah dipermalukan seperti ini, yang terpikir olehnya sekarang hanyalah tidak membentuk aliansi dengan pihak lain dan membuat mereka menyesalinya. Ia juga mengetahui bahwa alasan ayahnya ingin bersekutu dengan pihak lain adalah karena ia ingin meninggalkan rencana cadangan. Namun, rencana cadangan ini mungkin tidak efektif karena pihak lain terlalu lemah. Dengan pemikiran ini, dia segera melemparkan tujuan kunjungannya ke pikirannya. Yang dia inginkan hanyalah membuat pihak lain menyesalinya. Karena dia baru saja dipukuli oleh pihak lain, dia tidak berani terlalu keras kepala. Oleh karena itu, dia berbicara dengan nada seperti itu. Dia bahkan merasa setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, pihak lain akan meminta maaf padanya. Cek-cek, pasti ada yang salah dengan otak Pangeran Miller. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kemudian, ekspresinya berubah dingin ketika dia berkata kepada South Ridge King, South Ridge King, suruh para tamu pergi. Pangeran Miller, silakan tinggalkan kota Valan kami, kata Raja Punggungan Selatan. Ekspresi Pangeran Miller berubah menjadi lebih buruk. Baiklah, setelah melontarkan dua kata ini, dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Kemudian, dia langsung keluar dari Aula Utama. Tentu saja, dia terus mengulangi dalam hatinya, kamu akan menyesali ini. Hasil ini mengejutkan orang-orang yang datang bersama Pangeran Mier. Mereka merasa Pangeran Mier telah melakukan kesalahan, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa mereka katakan. Mereka hanya bisa mengikuti Pangeran Mier dengan murung. Pada saat ini, di Aula Utama Lembah Kegelapan, Kaisar Iblis Lembah Kegelapan sedang mengumpulkan para ahli di bawahnya untuk mendiskusikan sesuatu. Kaisar Iblis, apakah Pangeran Foke masih hidup? Seorang penatua bertanya. Adapun Iblis lainnya, mereka juga melihat Kaisar Iblis Lembah Kegelapan dengan ekspresi bingung. Mereka bingung karena Kaisar Iblis Lembah Kegelapan sebelumnya telah memberitahu mereka bahwa Pangeran Foke telah terbunuh. Sekarang, Pangeran York mengatakan bahwa Pangeran Foke telah menggunakan api 10 ribu pedang untuk membunuh Pangeran Sean dari hutan bayangan gelap. Mereka tidak meragukan perkataan Pangeran York, karena di tengah Aula Utama ada mayat Iblis dari hutan bayangan gelap. Luka di tubuhnya disebabkan oleh api 10 ribu pedang. Artinya Pangeran Foke masih hidup. Karena itu, mereka bahkan merasa Kaisar Iblis berbohong kepada mereka. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kaisar Iblis Lembah Kegelapan tidak berbicara. Dia mengelus jenggotnya yang panjangnya 3 inci dan sekali lagi berdiri dan berjalan menuju mayat itu. Setelah mondar-mandir beberapa kali, akhirnya dia berhenti. Itu benar, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, luka itu disebabkan oleh api 10 ribu pedang. Keadaan ini bahkan membuatnya merasa putra sulungnya masih hidup. Namun dia tahu bahwa Indra telepatinya tidak menipunya. Putra sulungnya sebenarnya sudah meninggal. Pangeran Foke sudah mati. Dia berkata dengan sangat hati-hati. Kata-katanya langsung mengejutkan Iblis lain yang hadir.